We are the brave, we are the bold, we can be anything, 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 we are the light, we light the dark Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali dengan channel iNinjas Seperti biasa iNinjas bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui Atau berbagi pengalaman dari apa yang kami alami Oke jika konten ini ada manfaatnya silahkan ambil dan terapkan Jika tidak ada manfaatnya abeikan saja, anggap saja sebagai hiburan Oke konten sekarang ini sebagai berikut Baik dalam konten kali ini kami akan memberikan informasi atau sebuah penyebab Untuk water heater listrik Water heater yang sistem pemanasan airnya tersebut ditampung Seperti water heater dalam gambar ini Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan Elemen dari water heater tersebut Jebol Atau rusak Atau meletup Seperti gambar ini Ini Rusaknya water heater bisa diakibatkan Saat pertama kali pemasangan Jadi ini sangat penting sekali bagi Anda Yang berkeinginan untuk memasang water heater listrik tersebut Dipasangkan oleh diri Anda sendiri Dan baru pertama kalinya Anda memasangkan Harap berhati-hati Dan selalu Ikuti Prosedur dari pemasangan Elemen bisa jebol seperti ini Terutama untuk water heater yang baru dipasang Itu karena Water heater tersebut belum terisi air Arus listriknya Atau stacker Water heater yang ada LCBnya tersebut Sudah Anda copkan ke stop kontak Padahal tabung tersebut masih kosong Belum terisi air Maka dari itu Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan Jebolnya elemen Dalam waktu pemasangan itu Pastikan dulu Unit water heater tersebut Penuh terisi Air Setelah penuh Baru langkah berikutnya Anda tinggal copkan Stacker Elcb tersebut Ke stop kontak Nah bagaimana Cara mengetahui Penuh atau tidaknya Sebuah water heater Sudah kami upload Sudah ada videonya Anda tinggal lihat saja Di menu Playlist Disana ada Khusus konten Water heater gas Dan water heater listrik Jadi bisa lihat Proses Pemasangan Sebelum listriknya tersebut Dinyalakan Cara pengisiannya Untuk memastikan Tabungnya tersebut penuh Ada di video tersebut Nah itu Penyebab yang pertama Bisa terjadi Terhadap Water heater yang baru dipasang Lalu berikutnya Penyebab dari Yang lainnya Dikarenakan Yang namanya Saptipalep Yang sekaligus Saptipalep itu Memiliki dua fungsi Sebagai Pengaman dari Kelebihan Tekanan Dan sebagai Thousand clap Yang berfungsi Thousand clap itu Air itu Air biasa Bisa masuk Kedalam tank Water heater Tapi dia Tidak bisa Kembali lagi Itu fungsinya Thousand clap Nah Ketika dalam Pemasangan Ya Atau Thousand clap Sudah rusak Cara Atau Untuk mengetahui Thousand clap Terutama Water heater Yang udah lama Rusak Atau Tidaknya Juga Semua Sudah ada Di video kami Sudah kami Upload Sama Di Paylist Di Konten khusus Water heater Water heater Tersebut Ada semua Nah Kalau sama sekali Unit water heater Tersebut Waktu Pemasangan Tidak Dipasangin Septipalap Sekaligus Sebagai fungsi Thousand clap Walaupun Anda mengetahui Saat awal Pemasangan Itu Air sudah Penuh Di Tank Baru Listrik Dinyalakan Oke Langkah Itu Sudah aman Tetapi Dikarenakan Thousand clap Tidak terpasang Maka Akibat Berikutnya Adalah Selain Panasnya Tidak Bertahan Bertahan Lama Di tabung Tersebut Karena Panasnya Itu Akan Bercampur Dengan Air Biasa Yang Tidak Dibatasi Oleh Yang Namanya Tosan Clap Maka 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 Disitu Juga Akan Terjadi Pemborosan Listrik Karena Sebentar Water Heater Tersebut Akan Menyala Atau Mungkin Bisa Jadi Panasnya Itu Tidak Akan Bisa Maksimal Karena Terus Terusan Bercampur Ke Air Yang Tidak Dibatasi Oleh Tosan Clap Tersebut Nah Sedangkan Tosan Clap Itu Yang Bisa Mengakibatkan Elmen Ini Rusak Atau Jebol Ketika Air Penampungan Di Water Torrent Anda Habis Habisnya Itu Ada Beberapa Kemungkinan Mungkin Pompa Anda Sistemnya Tidak Otomatik Mempergunakan Radar Sehingga Anda Lupa Untuk Mengisi Tengki Dan Tengki Tersebut Keburu Habis Ya Otomatis Ketika Mempergunakan Air Biasa Di Keran-keran Air Yang Dari Water Torrent Pun Eh Di Tabung Water Heater Pun Akan Mengikuti Turun Akan Mengikuti Habis Karena Pembatasnya Supaya Air Terdiam Ditabung Water Heater Itu Tidak Terpuk Dipasang Yaitu Tosan Klep Atau Septi Palop Tersebut Ya Seperti Itulah Beberapa Hal Yang Mengakibatkan Elmen Water Heater Tersebut Bisa Jebol Bisa Rusak Yang Mengakibatkan Ke LCB Bisa Trip Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ainin Jazz Terima kasih Ya guys Jangan lupa Like Comment Dan Like Sabar Luntung 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 Luntung